Oke kawan-kawan indah sekali lautan pada malam hari Subhanallah kebesaran yang luar biasa dari Allah subhanahu wa ta'ala Jangan pernah menganggap bahwa di malam hari lautan itu sepi Tapi di malam hari justru lautan ini penuh dengan aktivitas Oke kawan-kawan ini salah satu bagian yang akan kita dekat Saat ini di bulan Oktober tahun 2020 angin selatan berdiup cukup kecang Kita akan merapat Bagi kawan-kawan yang belum tahu seperti apa sih bagan bambu itu seperti inilah Mereka memiliki sumber percayaan listrik dari mesin genset ya Oh yang di atas sedang bersantai-santai Crew kita sedang mampir ke atas Karena kita mau beli cumi-cumi buat mancing nih Mudah-mudahan ada Dan insya Allah ada tuh ya Sebelah sana udah kelihatan tuh ada cumi-cuminya Nah di bagian tengah ini disini kawan-kawan itu ada jaring ya yang dipasang ini tali-talinya Jadi setiap beberapa jam sekali maka akan digulung Dari sini nih digulung, 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 digulung Maka jaringnya akan naik ke atas Sehingga Ikan dan cumi-cumi akan terjerat ya Jadi lebar jaringnya itu selebar bagan ini Kenapa ikan-ikan terjerat? Karena penerangan dari lampu tersebut Lampu yang ditembakkan ke bawah Itu akan memancing ikan-ikan untuk berkumpul Dan setelah berkumpul maka akan ditarik ke atas Oke Nah untuk bagan sendiri tuh ada dua jenis ya Ada bagan tancap Jadi bambu-bambu ini ditancap Dengan kedalaman Sampai 23 meter 15 sampai 23 meter Dan ada juga yang di apung Bagan apung ya Nah ini temen kita udah dapet cumi alhamdulillah Ayo A Cumi tuh Oke Siap Cuminya ada kan cumi Nah kita membeli ikan kecil-kecil ya Kalau disini namanya ikan pepetek Untuk mancing tuna esok hari Cumina aja kak Cuminya belum ada kan Terinya Oh Kita baru dapet ikan kecil-kecil ya Buat kita mancing tuna besok Ya Cus Cuminya belum ada kawan-kawan Berencana malam ini kita akan Mancing dasaran dulu ya Besok pagi baru kita Target Casting tuna ya Oke Demikian kawan-kawan Yang belum tahu ya Seperti apa sih proses Bagan bambu Menangkap ikan Ya inilah prosesnya Seperti ini mudah-mudahan video ini bisa menambah Wawasan dari teman-teman sekalian Baik kawan-kawan Setelah tadi Di salah satu bagan kita Gakal mendapatkan cumi ya Karena mereka belum Belum mendapat cumi ya Nah sekarang kita akan Mampir ke bagan yang satu ini Kalau tadi kita sudah dapat ikan pepetek ya Untuk mancing tuna besok Sekarang mudah-mudahan di bagan ini Kita bisa mendapatkan cumi Untuk kita main dasaran Atau mancing dasaran di malam ini Ternyata disini juga cuminya belum ada ya Karena katanya abis ngebenerin tali jangkar tuh Tali jangkarnya putus Oke Di bawah sana nampak ya Mudah-mudahan kita bisa dapat cumi di sebelah sana Saat ini Kita akan menuju ke salah satu bagan berikutnya Mudah-mudahan Disana kita bisa mendapatkan cumi ya Ya mudah-mudahan saja Karena sudah tiga bagan tadi kita singgahi Tapi belum pada punya cumi ya Dapat cumi-cumi ya Sedangkan untuk mancing dasaran di malam ini kita butuh cumi Mudah-mudahan di bagan ini kita berhasil Semoga Allah bantu kita Terima kasih sudah menonton! Oke kita sudah merapat Rupanya kawan-kawan di bagan ini Ada yang mancing juga ya Asik sekali nampaknya Oke kakak Apa kabar? Udah lama tidak mendarat kakak Cobalah mampir ke darat Nampaknya ada nih kawan-kawan nih Tapi aduh ombaknya luar biasa ini Goyang banget Kita mampir ke salah satu bagan apung Inilah kehidupan di bagan kawan-kawan Kita lihat ada yang sedang mancing tuh Di bagan Strike bro Ini ikan pepetik tadi kita dapat dari bagan Masih sangat segar Ditambah dengan layurnya Oke Ini namanya sambal piha palen kawan-kawan Saat ini Pukul 23.27 menit Oke Kita mau makan malam nih Asik Goreng ikan kecil-kecil ini Digorengnya kering banget Luar biasa nih Kita cicipin dulu nih Nampaknya nih aromanya sangat menyengat ya Menggetarkan jiwa Nih kawan nih Ikan pepetik Digoreng kering gini Tengah malam di laut Ini lebih enak dari tuna nih Nih kawan-kawan Tengah malam di laut Nih kawan-kawan Terima kasih.